Intro Kerasnya ibu kota, tak menghalangi mereka yang berani mengadu nasib demi bertahan hidup. Berniat mengais rupiah dengan menampilkan seni tradisi di jalanan ibu kota. Terasa aneh, namun begitulah realitas yang ada. Bukan panggung mewah atau di bawah sorotan lampu sorot, para seniman jalanan ini terpaksa menari di terik matahari di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta. Uang sekedarnya dari para pengguna jalan menjadi penyemangat tarian yang dibawakan. Kebetulan aku sering juga ya lihat di tengah lampu merah pas lagi ada macet dan menurut aku itu bagus banget buat pelestarian budaya kita. Dari sesi budaya itu bagus ya melestarikan budaya Indonesia itu sendiri. Tapi sisi negatifnya juga ada yaitu kayak kasihan juga kan mereka kayak di jalanan panas-panasan, trik-trikan, mungkin kayak gitu aja. Bermodal gerakan tarian sinden tradisional, mereka berkeliling kota Jakarta dari satu kemacetan ke kemacetan lainnya. Jika kondisi memungkinkan, para seniman jalanan ini kemudian menari diiringi lagu tradisional Jawa lewat speaker bersuara sumbang. Sebagian pengguna jalan ada yang memperhatikan, sementara sebagian lainnya cuek dan tak peduli. Ya, sudah cukup lama Ros yang asal Cilacat ini menjalani profesinya sebagai pengamen tari sinden tradisional di Jakarta. Menurut Ros, hasilnya lumayan daripada menganggur saja di tanah kelahirannya. Untuk saat ini, Alhamdulillah sudah tiga tahun ini saya terjun di dunia sinden, turun ke jalan sudah hampir tiga tahun. Itu dari teman ya, teman itu awalnya ke Jakarta mencari sepupingan receh. Terus akhirnya saya ikut, terus kita bareng-bareng, kita turun-terjun bareng, latihan bareng. Terus lama-lama, akhirnya sampai saat ini, sampai tiga tahun ini. Gerak tari tradisional dipelajari Ros secara otodidak. Ada beberapa jenis tarian yang dikuasainya. Kebanyakan berupa gerak tari campur sarian berdasarkan lagu. Seperti tarian jambu alas, perau layar, dan ande-ande lumut. Memang bukan murni tarian tradisional, hanya menyerap beberapa gerakannya saja. Ros mulai keluar mencari nafkah sejak jam 7 pagi sampai 9 malam. Semua ia lakukan demi membantu keuangan keluarganya, agar sang anak bisa sekolah dengan layak. Pada hari, Ros bisa mendapat sekitar 250 ribu rupiah. Jumlah itu akan menyusut menjadi 50 ribu rupiah saja ketika masuk musim penghujan. Dengan memanfaatkan kemacetan ibu kota, Ros menari dengan lentur menghibur para pengguna kendaraan di jalan raya. Panas terik matahari bukan masalah. Tapi jika ada petugas Satpol PP, Ros dan rekan-rekannya terpaksa harus beranjak pergi agar tidak terkena razia. Tidak cuma petugas Satpol PP, para pereman penguasa jalanan kerap menanggur mereka. Tantangannya untuk kami itu ya satu P3S, kedua itu Satpol PP, ketiga itu untuk pereman-pereman yang mempunyai wilayah. Seperti saya di wilayah Sirende itu, kita tidak tahu awalnya kalau tempat yang saya pangkain itu ada pereman-peremannya gitu. Akhirnya saya dapat teguran dari pereman-peremannya. Akhirnya saya minta kebijaksanaannya dari abang-abang yang di sana untuk minta izin saya mencari rejeki di kawasannya abang-abang ini. Jika terkena razia, para pengamen jalanan bisa tertahan di kantor Satpol PP selama beberapa hari. Untungnya Ros belum pernah tertangkap razia. Sebisa mungkin Ros mencari aman. Tapi tentu saja seorang wanita yang bekerja di jalanan lebih banyak godaannya. Terlebih dengan busa natari dan make-up yang dikenakan. Ya, Ros kerap digoda lelaki iseng yang mengajaknya berkencan. Perjalanan saya ya sangat terpukul dan sangat sedih lah. Loh saya ini ngamen bukannya untuk menjual diri gitu. Sedangkan pakaian dari saya pun gak ada yang untuk membuka aurat gitu. Dan tertutup aurat semua gitu. Tapi ya lah itulah saya ambil, itulah namanya saya hidup di jalan. Ada orang memandang saya itu positif dan negatifnya. Seperti itu. Pengamen apapun jenisnya kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Apalagi mengamen dengan tarian. Padahal dalam catatan sejarah, kegiatan seni budaya di masa lalu kerap dipentaskan secara berkeliling dari daerah ke daerah. Tarian dari daerah Banyuwangi yang disebut Gandrung Lanang bahkan pernah dijadikan alat pemersatu rakyat Belambangan setelah dicerai-beraikan kekuatan VOC Belanda. Penari Gandrung laki-laki yang berdandan seperti wanita masuk keluar hutan mengamen dengan didampingi pemain kendang demi menghindari kecurigaan Belanda saat itu. Dalam kisah pewayangan maha berata, tokoh semar dan anak-anaknya juga pernah mengamen agar tuannya Raden Arjuna bisa makan. Jadi profesi pengamen sebenarnya sudah sangat tua. Dalam cerita-cerita atau beberapa naskah era kerajaan misalnya, barang atau ngamen, ini bisa menjadi alat untuk diplomasi. Misalnya satu kerajaan dengan kerajaan tertentu, dia ngirim penari, dia ngirim pengrawit di daerah itu, di kerajaan itu bahkan bisa masuk ke dalam istana raja dengan menyamar menjadi seorang pengamen. Sehingga di situ ngamen berfungsi sebagai alat diplomasi. Berkembang lagi pada era revolusi misalnya. Orang ngamen itu bisa menjadi sarana untuk mata-mata musuh untuk melihat, menyelidiki, termasuk untuk mengirim senjata. Pada masa modern, para pengamen tari tradisional seperti Ros melakukan aktivitasnya lebih karena alasan ekonomi, demi mendapat penghasilan agar bisa bertahan hidup. Keberadaan mereka tentu saja akan terus mengundang pro kontra. Meski begitu, penggunaan simbol-simbol tradisi dalam kegiatan mengamen di jalanan setidaknya mengingatkan kita tentang warisan budaya yang cenderung diabaikan. Tak bisa dipungkiri jika seni budaya warisan bangsa mulai kehilangan pamornya, seakan tak kenal lagi oleh generasi muda. Entah sampai kapan, Ros akan menekuni profesinya sebagai penari jalanan. Melenggak-lenggok di jalanan ibu kota berharap rupiah dari setiap pengguna jalan.